Saudara seorang ibu di Sumeneb, Jawa Timur, tega menjual anak kandungnya sendiri ke seorang pria hidung belang yang juga selingkuhannya, yang bertatus sebagai kepala sekolah. Kasih sayang ibu sepanjang masa tidak terasa nyata bagi seorang ibu di Sumeneb, Jawa Timur. Ia tega menjual anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun ke laki-laki selingkuhannya. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan berkali-kali. Kepada polisi, pelaku yang merupakan guru taman kanak-kanak itu mengaku sudah lima kali menjual anaknya ke orang yang sama. Pelaku bahkan mengantar sendiri anaknya untuk disetumbuhi oleh selingkuhannya itu, yang merupakan seorang kepala sekolah dasar. Korban diiming-imingi sepeda motor dan sejumlah uang. Bahwa Polis Sumeneb telah menangkap seorang oknum kepala sekolah yang telah melakukan penjabulan terhadap anak di bawah umur, yaitu 12 tahun, kelas 2 SMP yang bersekolah di salah satu SMP di Sumeneb. Pelakunya, yaitu pelaku utamanya adalah kepala sekolah itu, kepala sekolah di sekolah dasar di wilayah Sumeneb. Dan kita kembangkan, ternyata bahwa ibunya korban adalah terlibat juga dalam artian yang merayu supaya mau disetumbuhi oleh oknum kepala sekolah tersebut adalah ibunya. Aksi bejat sang ibu dan selingkuhannya terungkap setelah ayah korban melapor ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya meringkus kedua pelaku. Atas perbuatannya itu, sang ibu dijerat pasal rindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara selingkuhan yang merupakan kepala sekolah dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Nur Kalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakapol Resumeneb Kompoltrisis Biantoro. Selamat siang Pak Wakapol Res, bagaimana kronologis kejadian ini? Selamat siang Pak. Perlu saya jelaskan bahwa Pak Sumeneb telah melakukan penangkapan terhadap oknem kepala sekolah dan ibunya yang juga merupakan seorang PNS atau guru di sekolah wilayah Sumeneb. Ini bermula dari korban, itu ketahuan oleh sepupunya, di mana HP korban itu dilihat oleh sepupunya ada foto-foto bugil atau telanjang dan ditanya untuk apa dan kemudian oleh sepupunya dilaporkan ke bapaknya korban sehingga bapaknya korban melapor ke PNS dan kita langsung tangkapi, kita periksa, kita kembangkan dan kita tangkap oknem kepala sekolah dan ibunya korban yang tega menjual anaknya kepada kepala sekolah tersebut. Di mana kepala sekolah tersebut adalah selingkuhan dari ibu korban sendiri, yaitu kepala sekolah melakukan ulangi terhadap korban dengan beralibi agar perselingkuhannya tidak diketahui oleh orang banyak dan biar mendapat restu dari istrisahnya kepala sekolah tersebut. Dan korban juga diiming-imingi akan dibelikan sepeda motor metik berjenis Veswa. Seperti itu, Mbak. Pak Wakopolres, apakah ada iming-iming dari apakah itu ibu kandung atau mungkin dari kepala sekolah atau ada ancaman terhadap korban? Untuk iming-iming korban itu oleh ibunya dirayu nanti setelah melakukan hubungan badan dengan kepala sekolah itu akan diberi sebuah motor Vespa metik. Dan setelah melakukan hubungan badan, korban diberi uang Rp200.000, Rp500.000, bermacam-macam. Sekitar sampai Rp1 jutaan. Pak Wakopolres tadi Anda sempat mengatakan ada ancaman. Siapa yang mengancam korban? Apakah ibu kandung atau kepala sekolah? Oh, tidak diancam. Hanya korban dirayu, diiming-imingi akan diberikan sepeda motor Vespa. Pak Biantoro, apakah ibu kandung tinggal bersama anaknya? Selama ini ibu kandung dan anaknya satu rumah. Karena ibu kandung dengan bapaknya korban itu pisah ranjang dan korban tinggal serumah dengan ibu kandungnya. Yang kemudian dari peristiwa pisah ranjang itu menjalin hubungan dengan Oknum Kepala Sekolah tersebut yang berjalan sejak 2019. Pak Kapol Resul, bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Apakah sudah ada pendampingan terhadap korban yang diberikan dari Kapol Resul Menep? Untuk korban saat ini masih depresi dan ada pendampingan dari penyidik PPA untuk membawa korban ke psikolog PPT Polda Jawa Timur. Ya, untuk mengobati rasa traumanya biar tidak trauma lagi. Lalu apa ancaman hukuman bagi kedua pelaku, baik ibu kandung maupun kepala sekolah itu sendiri? Untuk kepala sekolah kita jerat dengan pasal 81 ayat 3, ayat 2, ayat 1, dan pasal 82, ayat 2, ayat 1, undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yaitu ancamanya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Karena tersangka adalah kepala sekolah tenaga pendidik, berarti kita tambah sepertiganya. Dan untuk ibu kandungnya yang tega menjual anak kandungnya kepada tersangka, oknum kepala sekolah tersebut, kita jerat dengan pasal 2, ayat 1, undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Ini kejadian dilaporkan kemarin hari Jumat, kita langsung tangani dan kita tangkap hari Sabtu, kita bawa ke psikolog PPT Polda Jatim, dan sementara baru sekali masih tahap pendalaman oleh psikolog dan butuh waktu untuk pemulihan. Baik, terima kasih Wakapol Resumenep Kompoltrisis Biantoro atas informasinya. Selamat bertugas kembali.